Kata-kata Yuen Ba membuat Komandan Sungai Stix kembali mengernyit, dan sudut mulutnya menimbulkan cibiran muram. Tidak ada apa-apa. Yuen Ba, kapan kamu menjadi begitu protektif? Begitu percaya diri pada putramu? Atau apakah dia melakukannya atas perintahmu? Komandan Sungai Stix sangat kuat dan agresif, dan seluruh tubuhnya dipenuhi rasa dingin. Rasa kematian dan martabat. Yuen Ba mengerutkan kening karena tidak senang, dan berkata dengan nada serius, Komandan Agung, kalimat ini terlalu berlebihan. Saya selalu tidak punya ambisi dan dapat diapresiasi oleh Tuhan. Saya puas dengan langkah ini. Dalam beberapa ratus tahun terakhir bertahun-tahun, kami diam-diam menutup diri dan melakukan introspeksi diri. Bagaimana kami bisa menginstruksikan anjing untuk melakukan hal-hal yang tidak bermoral seperti itu? Setelah jeda, dia melanjutkan dengan berkata, saya percaya bahwa anjing itu benar, bukan untuk melindungi yang pendek, tapi kita tahu terlalu banyak tentang anjing dan tahu berapa banyak yang dimilikinya. Sekalipun ada rumor dari luar, apakah Anda percaya bahwa anjing memiliki kemampuan untuk menghancurkan altar penciptaan dan merebut mutiara? Percaya atau tidak, saya jangan percaya. Tidak, bajingan itu tahu kalau dia mendapat masalah. Dia tidak berani kembali dari luar. Dia. Bajingan yang sama seperti sebelumnya, tapi dia tidak bertanggung jawab. Setelah mengatakan itu, Yuen Ba juga menertawakan dirinya sendiri dengan getir. Namun, Komandan Sungai Styx berkata dengan dingin, saya percaya. Selain itu, saya datang kepada Anda setelah menyelidiki kebenarannya. Yuen Ba. Jelas tertegun sejenak, dan langsung mencibir, apa sebenarnya? Apakah Komandan melihat anjing itu menghancurkan altar dan mencuri mutiara? Komandan Styx menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja saya tidak melihatnya, tetapi Imam Besar melihatnya. Itu benar. Yuen Ba terkeke, saya selalu merasa bahwa Anda harus menjalani persidangan yang baik terhadap Imam Besar daripada menatap anjing itu. Tidak peduli berapa banyak bukti dan kecurigaan yang Anda miliki, Anda tidak dapat mengubah fakta bahwa anjing baru saja menerobos Tuhan. Raja. Raja pesolek berat ini bahkan tidak bisa mengatur beberapa formasi Dewa Tingkat Raja yang lebih rendah. Apakah Anda masih mengharapkan dia untuk memecahkan susunan Dewa Tingkat atas Tingkat Raja? Jika dia benar-benar memiliki kemampuan ini, dia akan sedikit lebih baik dari ini satu, dan dia akan bisa memalingkan matanya dengan damai dan tersenyum. Komandan Stix mengerutkan keningnya dengan keras, tidak bisa berkata-kata. Yuen Ba, kamu harusnya lebih serius. Bagaimana menurutmu? Anda sepertinya percaya bahwa Yuen Ji mencuri mutiara? Yuen Ba. Memelototinya dan bertanya, jika Houzi benar-benar dapat memecahkan susunan Dewa Tingkat Raja, bukankah seharusnya aku bahagia? Ini disebut biru tiba-tiba dan lebih baik dari biru. Itu adalah sifat yang diberikan oleh surga. Ini adalah keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keluarga Yuen benar-benar akan mengeluarkan iblis seperti itu, biarkan aku mati sekarang, aku tidak ragu-ragu. Sikap murah hati Yuen Ba membuatnya tidak berdaya. Yuen Ba, jangan bicara padaku tentang hal itu. Tidakkah Anda menyadari keseriusan masalah ini? Apakah Anda harus mengganggu Mahkota Tuhan sebelum Anda bangun dan menyesal? Mendengar dua kata tersebut, seluruh wajah Yuen menjadi hitam. Dia juga sangat marah dan mencibir dengan marah, Komandan, saya sudah mengatakan semua yang harus dikatakan. Anda terus-menerus mengganggu, kursi itu hanya bisa menegaskan, ingin menambah kejahatan kenapa tidak punya alasan. Anda sengaja mendiskreditkan, sengaja memfitnah dan mengatur. Apakah perlu membersihkan Departemen Lama di bawah Mahkota Kaisar? Jadi, Anda, Panglima Dalam Negeri, inginkah Anda mengambil kursi ini untuk operasi terlebih dahulu? Anjing itu sedikit pesolek dan sombong, tapi dia tidak melakukan kesalahan besar. Apakah hati nurani Anda tidak akan sakit jika Anda menganggapnya sebagai artikel dan menyusun tuduhan yang tidak masuk akal seperti itu? Komandan Sungai Stix tidak bisa berkata-kata, tetapi Yuen Ba menjadi semakin marah, dan kemudian dia dengan marah berkata, pokoknya, aku akan meninggalkan ini. Jika kamu benar-benar ingin membersihkan Departemen Lama, kamu akan datang secara terbuka dan jujur. Katakan saja padaku, jangan bermain-main denganku. Aku akan mundur sebagai Master Domain. Aku hanya ingin kamu melepaskan anjing itu. Jika ada keajaiban, anjing itu tiba-tiba menjadi iblis dan benar-benar mencuri mutiara. Maka dia adalah putra paling menjanjikan dari keluarga Yuen. Pengganggu Yuen ku telah menderita karenanya. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus bergegas ke arahku. Yuen Ba sedang bertikai. Komandan Sungai Bawah telah kehilangan kesabaran sepenuhnya. Lupakan saja, kamu bajingan yang tidak masuk akal. Aku tidak ingin memberitahumu. Komandan Sungai Stix menjadi marah dan pergi. Kemarahan Yuen Ba sudah hilang, dan dia melambai untuk mengantarnya pergi sambil tersenyum. Panglima, berjalanlah pelan-pelan. Datang lagi jika Anda punya waktu. Komandan Sungai Stix baru saja terbang ke awan. Dia segera berhenti, menolet dan menatapnya. Aku tidak menyuruhmu meninggalkan Feng Ling Yu lagi. Anda memberi saya waktu dua hari untuk menenangkan diri, saya ingin menyelidikinya secara pribadi. Dalam hal ini, kita harus menemukan kebenarannya, kalau tidak kita tidak bisa menjelaskannya kepada Kaisar. Yuen Ba Tiba-tiba layu dan tidak bisa menahan pandangannya dan bergumam, Sun, kukira kamu akan pergi. Kalau begitu kamu bisa memeriksanya, selama kamu tidak sengaja menjebaknya, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tidak masuk akal, Komandan Sungai Stix memberikan kutukan dingin dan berbalik untuk pergi. Yuen Ba segera kembali normal. Dia minum teh perlahan, membayangkan putranya tiba-tiba berubah menjadi iblis, meninju dewa tertinggi, menendang dewa reinkarnasi. Dengan imajinasi seperti itu, dia berada dalam suasana hati yang baik. Wajahnya penuh dengan senyum ramah istimewa ayahnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menyenandungkan sebuah lagu. Tanpa sadar. Siang. Dan malam berlalu. Selama 12 jam ini, rumor dan opini masih menyebar ke seluruh yudhu. Cheng Jue, bersama ribuan pengawal Kekaisaran, menggeledah kota yudhu lagi. Kemudian, mereka menyerahkan kota yudhu dan mulai mencari Feng Lingyu. Saat mereka ingin datang, Yu Wen Ji pasti sudah meninggalkan yudhu dan sedang dalam perjalanan kembali ke Feng Lingyu. Berlari terus-menerus membuat Cheng Jue lelah dan gatal. Imam besar tinggal di istana alam Tuhan. Ia seperti kehilangan jiwanya. Dia menghabiskan setiap hari dalam ketakutan dan harapan tanpa akhir. Adapun ratusan talenta elit yang telah dibaptis, mereka telah lama kecewa dan mati hati. Mereka tahu bahwa mutiara ajaib alam tidak dapat dikejar kembali untuk sementara waktu. Tidak ada gunanya terus menunggu di istana Kekaisaran. Lebih baik kembali ke rumah mereka dan mencari ibu mereka. Tentu saja, orang-orang ini tidak hanya membenci Yu Wen Ji, tapi juga imam besar. Jika kedua bajingan ini tidak membuat kekacauan seperti itu, mereka akan dibaptis dengan bahagia dan menjadi jenius. Pada saat yang sama, di kamar, rumah tanpa nama, Jitiansing mengendalikan tren dunia luar melalui mata dewa perdamaian. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba memikirkan metode yang tampaknya layak, yang memiliki peluang untuk membawa pergi Marsikal penjara darah. Namun cara ini sedikit beresiko dan membutuhkan kerja sama Jike. Oleh karena itu, dia mengorbankan pagoda sembilan hari sepuluh Jue dan memasuki ruang waktu yang terdistorsi untuk menemukan Jike. Tapi dia kembali ke pohon api darah, dan sebelum dia melihat Jike, dia tertarik oleh cahaya warna-warni yang muncul dari langit. Bayangan indah di bawah pohon dewa menjadi sama mempesona seperti matahari, memancarkan kekuatan tak terbatas. Tidak diragukan lagi, dia berhasil menerobos. 3552 Sudah dua hari sejak Jitiansing mendapatkan mutiara. Dalam ruang dan waktu yang terdistorsi, Yunyau berlatih pengasingan selama lebih dari tiga bulan. Dia berhasil mengintegrasikan manik-manik ajaib alam, dan akhirnya mengumpulkan tujuh manik-manik untuk menerobos alam Tuhan. Saat ini, dia lebih mempesona dari matahari dan lebih suci dari bulan perak. Cahaya warna-warni yang tak berujung menutupi kecemerlangan pohon dewa api darah, memantulkan seratus ribu mil. Kekuatan besar menyebar tanpa rasa takut. Pohon dewa api darah dan orang-orang yang berlatih di bawah pohon suci semuanya memperoleh kekuatan agung dan mendapat banyak manfaat. Di langit di atas pohon api darah, ada juga penampakan langit dan bumi. Penglihatan tentang langit dan bumi cukup istimewa, sangat berbeda dengan penglihatan dewa dan raja lainnya. Berdiri di atas lautan awan yang luas, seorang dewi yang mengjulang tinggi berdiri di atas lautan awan yang luas, dengan naga emas bercakar lima dan dewa huang api merah menginjak kakinya. Di belakangnya, kita bisa melihat matahari dan bulan di langit, bintang-bintang dan kehampaan yang luas. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa lautan awan yang luas terdiri dari jutaan manusia. Jelas sekali, penglihatan tentang langit dan bumi ini menunjukkan keagungan Yao Guang, ibu umat manusia. Jitian Singh menatap pemandangan di atas pohon dewa dan menunjukkan senyuman bahagia. Melihat kembali ke masa lalu, dia memiliki perasaan dan bergumam pada dirinya sendiri. Sejak awal King Tianzong, kita telah berjalan beriringan, mengalami terlalu banyak angin dan hujan serta naik turun. Dari mutiara laut pertama hingga mutiara ketujuh. Tuhan tahu betapa kerasnya kita. Hingga saat ini, keilahian, semangat, dan ingatannya telah pulih sepenuhnya, dan dia benar-benar terlahir kembali sebagai Yao Guang. Ingatannya harus lengkap, dan akan segera kembali ke puncaknya. Setelah tiga penuh hari, penglihatan tentang langit dan bumi, yang menutupi langit dan matahari, menghilang. Cahaya warna-warni yang menutupi 100 ribu mil secara bertahap menjadi tipis dan menghilang sepenuhnya. Perdamaian dipulihkan dalam ruang waktu yang terdistorsi. Yun Yao secara bertahap menyelesaikan latihannya dan membuka matanya. Saat ini, penampilannya tidak banyak berubah dibandingkan sebelumnya, namun temperamennya sedikit meningkat. Dia dulunya cantik, dingin, dan bermartabat, tetapi sekarang dia menjadi lebih suci dan bermartabat, dan memiliki semacam kecemerlangan keibuan. Ji Tian Xing terbang ke sisinya dan jatuh. Dia memandangnya sambil tersenyum dan berkata, Yao Yao, kamu akhirnya berhasil menembus alam dewa. Sekarang kamu telah melewati semua kesulitanmu. Yun Yao menganggup dan berkata dengan lembut, terima kasih atas semua bantuanmu. Jika kamu tidak berkelana ke istana alam dewa, aku tidak tahu kapan aku bisa menerobos. Ji Tian Xing, selama kamu bisa menerobos raja dewa, petualanganku tidak sia-sia. Ngomong-ngomong, kamu telah menggabungkan tujuh manik-manik. Haruskah ingatannya dipulihkan sepenuhnya? Yun Yao memikirkannya sejenak, menganggup dan berkata, hampir pulih, tetapi beberapa kenangan sepele tidak lengkap. Namun, ingatan itu seharusnya bisa pulih perlahan di masa depan. Mata Ji Tian Xing berbinar dan dia berkata dengan penuh harap, saya selalu ingin tahu apa yang terjadi di zaman kuno 30 ribu tahun yang lalu. Setan, lima dunia elemen, dan Dewi Yao guang sangat dekat hubungannya, kan? Sekarang ingatanmu sudah pulih, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang hal itu? Yun Yao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata dengan suara lembut, keadaannya sangat rumit pada masa itu. Kenyataannya sungguh menakjubkan, saya tidak yakin apakah ingatan itu benar atau tidak. Terlebih lagi, ingatan rohani saya mulai pulih, dan ini sangat membingungkan. Anda dapat menunggu lebih lama lagi, dan saya akan memberitahu Anda ketika saya telah memilah ingatan saya. Ji Tian Xing tidak terkejut. Dia menganggup dan berkata, baiklah, saya sedikit cemas. Jika Anda terus mengembangkan dan menghangatkan fondasi Sinto, saya tidak akan mengganggu Anda. Yun Yao menganggup sedikit dan mulai berlatih dalam pengasingan untuk mengkonsolidasikan wilayah dan fondasi Raja Dewa. Ji Tian Xing bangkit dan pergi, terbang menuju Wanzang, dan mendarat di samping Ji Ke. Ji Ke mengabdikan dirinya untuk berkultivasi dan berjuang untuk kerajaan ilahi. Ji Tian Xing memanggilnya dengan suara dewa, dan dia segera menyelesaikan latihannya dan membuka matanya. Saudara Tian Xing, apa yang bisa saya bantu? Ji Ke menatap Ji Tian Xing dan bertanya. Dia tahu jika tidak ada keadaan darurat, Ji Tian Xing tidak akan mengganggu latihannya. Benar saja, Ji Tian Xing berkata sambil tersenyum, saya berada dalam situasi sulit saat ini. Saya membutuhkan bantuan Anda. Ji Ke mengangguk tanpa ragu-ragu. Oke, apa yang harus saya lakukan? Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan menjelaskan, kekeke, jangan khawatir. Dengarkan aku memberitahumu tentang situasi saat ini. Sekarang aku berada di Yudu Pulau Samsara. Aku mengambil seorang pesolek dan menyelinap ke istana dewa untuk membantu Yao 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 memenangkan mutiara. Dia memberikan penjelasan singkat tentang situasi dan situasi saat ini. Setelah mendengar ini, Ji Ke langsung mengerti maksudnya. Saudara Tian Xing, Apakah Anda ingin saya memimpin Marskal Penjara Darah dan Orang Kuat Yudu untuk menciptakan peluang bagi Anda untuk memasuki dua alam? Ji Tian Xing menganggup dan berkata, hampir seperti itulah maksudnya. Jika mengerutkan kening dengan curiga dan bertanya, tapi aku terlalu lemah, dan aku belum mengekspos diriku di Yudu. Bagaimana aku bisa membawa Marsal Penjara Darah pergi? Ji Tian Xing berkata sambil tersenyum, jika Anda tampil dengan wajah asli Anda, tentu saja itu tidak akan menarik perhatian siapapun. Dengan kekuatan Anda saat ini, sulit untuk memicu badai apapun. Namun, Anda dapat menggunakan identitas Yu Wen Ji untuk menarik orang-orang kuat itu. Anda membawa mereka menjauh dari Yudu. Saya mengambil pagoda untuk menyelinap kedua alam. Ketika Anda dalam bahaya atau pada waktu yang tepat, Anda dapat menggunakan Phoenix untuk kembali ke sarang dan kembali ke sarangnya. Pagoda dalam sekejap. Ji Tian Xing mengungkapkan ide dan rencananya. Setelah itu, dia menambahkan, dengan agak gelisah, Koko, ada dua pertanyaan. Pertama, bisakah kamu menerima manipulasi tubuh Yu Wen Ji? Kedua, apakah kamu ingat Phoenix kembali ke sarangnya? Tian Xing terbang ke dunia ilahi. Ji Ko mempelajarinya dan mempelajarinya dengan mudah. Namun, setelah terbang ke alam dewa, mereka tidak pernah menggunakan kekuatan sihir. Bahkan sebelum Ji Tian Xing, dia hampir melupakan keterampilan rahasia ini. Ji Ke berpikir sejenak dan menganggup, Saudara Tian Xing, ini bukan masalah. Kamu bisa mengambil Yu Wen Ji, aku juga bisa. Terlebih lagi, aku juga seorang raja para dewa. Aku tidak perlu menekan kekuatanku dan aku. Saya tidak takut mengungkap rahasia saya. Adapun Phoenix yang kembali ke sarangnya, saya dapat kembali ke pagoda kapan saja, bahkan jika saya tidak menggunakan kekuatan sihir ini. Ji Tian Xing menganggup dan terkekeh, saya lupa bahwa Anda adalah penguasa sebenarnya dari pagoda Sembilan Hari dan Sepuluh Jue. Baiklah, karena tidak apa-apa, mari kita coba saja. Bagus. Kemudian, Ji Tian Xing membawa Ji kemenjauh dari ruang waktu yang terdistorsi. Dua orang muncul di kamar rahasia, Ji Tian Xing memulihkan penampilan pemuda berkebangsaan naga. Ji Ke meninggalkan tubuhnya di lapisan Kesembilan Pagoda dan mengambil tubuh Yu Wen Ji dengan keilahiannya. Selanjutnya, Ji Tian Xing adalah naga muda yang tidak diketahui siapapun, dan Ji Ke menjadi Yu Wen Ji. Ji Tian Xing juga mengirim pesan kepada Raja Anping, menanyakan tentang dunia luar dan berita tentang Marsal Penjara Darah, dan memberitahunya beberapa hal. Setelah dipersiapkan dengan baik, dia mengambil Sembilan Hari dan Sepuluh Pagoda Jue, meninggalkan rumah tanpa nama. Tak lama kemudian, Ji Ko pun memanfaatkan tengah malam, diam-diam pergi. 3.553 Satu tahun yang lalu, saya bertahan dalam pedang selama seribu tahun. Meskipun dia tidak bepergian ke seluruh pulau Samsara, bukan berarti dia memiliki pemahaman yang mendalam. Namun ia masih mengetahui lokasi dan keadaan umum kedua saluran perbatasan tersebut. Di sebelah utara kota Yudu, ada jurang reinkarnasi yang jaraknya 90 ribu mil. Dalam legenda kuno, itu adalah pintu masuk menuju kematian dan reinkarnasi. Sungguh sangat suram dan menakutkan. Namun nyatanya legenda-legenda tersebut hanya bisa menipu orang yang tidak mengetahuinya. Semua orang kuat teratas tahu bahwa, pada kenyataannya, ini adalah saluran dua batas. Setelah memasuki jurang Samsara, Anda dapat mencapai kerajaan naga misterius melalui dua saluran batas dengan menyelam ke bagian terdalam bumi. Ribuan tahun yang lalu, ketika Kaisar Dewa Neter belum menyatukan pulau Samsara, dua jalur perbatasan dikendalikan oleh beberapa klan kuno. Pada saat itu, sering terjadi kontak antara dunia dewa dan kerajaan naga. Misalnya, ketika Dewa Pedang naik, dia pertama kali terbang ke kerajaan naga, dan kemudian kembali ke alam dewa. Tapi sekarang, saluran reinkarnasi dikendalikan oleh Dewa Neter. Jitian Singh diam-diam menanyakan hal ini untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak mendengar bahwa orang kuat di kerajaan naga telah datang ke alam dewa. Dia harus khawatir apakah Kaisar Dunia Bawah telah memerintahkan untuk memblokir jalan itu dan tidak membiarkan dua dunia melewatinya. Setelah meninggalkan rumah tanpa nama itu, dia berjalan santai melewati Yudhu dan menuju ke utara. Meski kotanya ramai dan bising, masyarakat masih membicarakan pencurian tasbih Tuhan. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Jitian Singh. Dia sekarang berkewarga negaraan naga muda. Dia sungguh biasa dan tidak penting. Sambil berjalan menuju gerbang utara, keilahiannya memperhatikan pergerakan Jike. Saat ini, Jike membawa pergi Yudhu dan diam-diam melewati malam, menuju gerbang selatan. Dia menyamar dengan hati-hati untuk menutupi penampilan dan wajahnya. Orang biasa tidak bisa mengenalinya sebagai Yudhu. Dengan cara ini, dia berjalan melewati separuh Yudhu dan tiba di gerbang selatan. Meski sudah larut malam, gerbang selatan masih terbuka. Namun, ada hampir 100 penjaga kota di gerbang, dan ada juga seorang komandan Shen Wangjing. Gike aman dan tidak terdeteksi. Beberapa penjaga kota memeriksa tanda identitasnya, menginterogasinya secara acak, dan kemudian melambai untuk melepaskannya. Namun pada saat ini, komandan penjaga menghentikan Gike. Berhenti. Komandan pengawal, yang mengenakan baju besi rantai naga emas dan dipersenjatai dengan pisau pemotong, memandang Gike dengan bermartabat dan melihat ke atas dan ke bawah. Bagaimana kamu bisa menyelinap keluar kota di tengah malam? Menurutku kamu sangat mencurigakan. Lepaskan jubah dan kerudungmu segera, dan aku akan memeriksanya dengan cermat. Gike berpura-pura takut, dan berkata bohong yang sudah lama disusun. Dia tergagap dan tergagap, Tuanku, saya telah diracuni oleh racun yang kuat, dan wajah saya hancur total. Saya tidak pernah berani menunjukkan wajah asli saya. Saya tidak tahu apa yang telah saya buat. Mengapa saya harus memeriksanya dengan hati-hati? Komandan penjaga mengerutkan kening dan berkata sambil mencibir, mengapa memeriksanya? Beberapa benda suci telah dicuri dari istana kekaisaran. Saat ini, para penjaga istana sedang mencarinya di seluruh kota. Tentu saja, para penjaga kota harus sepenuhnya bekerja sama. Jangan menutup-nutupi lagi. Menurutku kamu sangat mencurigakan. Buka cadar dan jubahmu untuk diperiksa, atau aku akan segera menangkapmu. Saat dia berbicara, komandan penjaga memegang gagang pisau dengan tangannya tangan kanannya, dan seluruh tubuhnya memancarkan udara yang menakutkan dan mematikan. Tidak jauh dari sana, beberapa penjaga kota juga mengepung, penuh kewaspadaan pada Jike. Jike dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Yang Mulia, mohon jangan marah. Saya akan bekerja sama dengan inspeksi. Dengan itu, dia berpura-pura melepas cadar, yang membuat komandan penjaga melonggarkan kewaspadaannya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba melepas cadar hitam dan melemparkannya ke komandan penjaga. Pada saat yang sama saat itu, dia bersinar di sekujur tubuhnya, meledak dengan kecepatan kilat, dan terbang keluar dari gerbang. Wah! Hanya untuk melihat kilatan api, dia terbang ke gerbang kota, secepat kilat di malam hari, melarikan diri ke selatan. Komandan penjaga mengulurkan tangan untuk menangkap kerudung hitam, menatap Jike, mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan tiba-tiba wajahnya berubah drastis. Itu dia, itu Yu Wen Ji. Tangkap dia, jangan biarkan dia kabur. Meskipun Jike baru saja melepas cadarnya, komandan penjaga hanya meliriknya. Tapi komandan penjaga melihat Yu Wen Ji dan langsung mengenalinya. Meskipun dia tidak bisa memikirkannya, bukankah Yu Wen Ji sudah melarikan diri dari Yudu? Kenapa dia muncul saat ini dan melarikan diri sendirian? Tapi ini tidak penting, komandan penjaga dengan agak salah membunuh, jangan lepaskan mentalitas, tidak ragu-ragu untuk mengejar. Suwa! Sambil memegang pisau pemotong di tangannya, dia mengejar keluar gerbang dan melaju ke selatan. Di bawah gerbang penjaga kota, segera lebih dari 20 orang mengikuti. Apalagi komandan penjaga dengan cepat mengeluarkan slip diok melingkar dan melaporkan berita tersebut kepada atasan. Ini adalah penghargaan yang bagus. Ini adalah kesempatan besar bagi Anda untuk bergabung dengan barisan. Selanjutnya, 24 penjaga kota meraung melintasi langit malam dan mengejar ke selatan. Ji Tian Xing bersembunyi di kegelapan dekat gerbang utara, memantau pemandangan dengan kesadaran ilahi, dan menunggu dengan sabar. Bagaimanapun, kesadaran ilahinya dapat mencakup area seluas 80 ribu li. Dia bisa melihat dengan jelas pergerakan Jike dan para penjaga kota itu. Setelah sekitar 100 bunga, Jike melarikan diri ke selatan sejauh 60 ribu li. Dia melambat dan berpura-pura disusul oleh komandan penjaga. Komandan penjaga sudah sangat bersemangat dan terpesona oleh penghargaan dan penghargaan yang besar. Dalam kognisi, Yuan Ji hanyalah seorang pesolek yang baru saja menerobos ranah Raja Dewa. Kekuatannya tidak layak untuk disebutkan. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu untuk melompat sambil mengayunkan pedang pemotongnya dengan anggun kepada Jike. Yuan Ji, kamu pengkhianat-pengkhianat, jika kamu tidak menahan diri, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Jike tidak takut, dan mencibir pada nada bicara Yuan Ji, meskipun ini bukan kesalahan besar, itu bukanlah antek seperti yang bisa kamu tangani. Apakah kamu ingin memperhatikan buku ini? Pergilah ke neraka. Saat dia mengatakan ini, Jike menawarkan tombak ajaib Tian Feng, memegang tombak di kedua tangannya dan memacu api lima warna untuk bertarung dengan komandan penjaga. Boom, boom. Cahaya ajaib dari kedua pria itu bertabrakan dengan keras di langit malam dan meledak menjadi suara yang memekakkan telinga. Cahaya warna-warni yang menyilaukan menerangi area seluas 20 ribu mil, menjadikan langit malam seperti siang hari. Gerakan besar dan cahaya serta bayangan membuat orang-orang di kota Yudu terlihat jelas. Kedua belah pihak hanya bertarung lebih dari 10. Gerakan dan komandan penjaga dahinya ditusuk oleh senjata ajaib Tian Feng dan kepalanya meledak berkeping-keping di tempat. Tidak ada keraguan bahwa komandan penjaga ganda negara bagian Shen Wang dengan mudah dibunuh oleh Jike. Bahkan keilahiannya hancur berkeping-keping oleh senjata Tian Feng dan tersebar di langit malam. Jike dengan cepat mengambil potongan keilahian itu dan kemudian melanjutkan melarikan diri ke selatan. Saat ini, lebih dari 20 penjaga mengejarnya. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa komandan pengawal dibom dan dibunuh. Mereka sangat ketakutan dan mereka takut melakukan apapun. Bagaimanapun, mereka hanyalah dewa menengah dan tinggi. Bahkan komandan penjaga dengan mudah dibunuh oleh Yuan Ji dan mereka hanya dibunuh sedetik. Namun, para penjaga kota ini tidak melawan melainkan Yuan Ji yang berinisiatif membunuh mereka. 3554 Sua-sua Jike mengacungkan tombak ajaib Tian Feng, menusuk bayangan senjata yang menghalangi langit dan menjatuhkan api ke seluruh langit. Dalam sekejap, lebih dari 20 penjaga kota dibom hingga tewas dan bahkan para dewa pun dibakar menjadi abu. Hanya 3 penjaga kota yang selamat. Tapi mereka begitu ketakutan hingga mereka semua berteriak, berbalik, dan lari menuju Yudhu. Jike tidak mengejar, membiarkan mereka kabur, berbalik dan terus terbang ke selatan. Ketiga penjaga kota melarikan diri 20 ribu mil jauhnya dengan panik. Melihat Jike tidak mengejarnya, mereka terengah-engah. Ketika sudah tenang, mereka segera mengirimkan tanda panah minta tolong dan memanggil gubernur penjaga kota untuk melaporkan kejadian tersebut. Secara kebetulan, gubernur tentara Cheng Wei adalah Qian Yuan, yang tidak berurusan dengan Yuan Ji. Awalnya, dengan kekuatannya, dia tidak memenuhi syarat untuk duduk di posisi ini, memimpin puluhan ribu penjaga kota. Namun, dia adalah pejabat tinggi dengan kekuasaan keluarga yang kuat. Para tetua keluarganya baru saja mengambil posisi resmi ini untuknya. Setelah berita tentang Yuan Ji mencuri mutiara tersebar, suasana hati Qian Yuan sedang baik akhir-akhir ini. Dia sangat senang. Ia tidak lagi malas seperti dulu. Ia bahkan mengajak orang-orang memeriksa setiap gerbang kota setiap hari untuk mencari Yuan Ji. Sungguh luar biasa bisa menangkap Yuan tombak dan memberikannya kepada komandan Sungai Stix. Menginjak posisi lawan, menyaksikan Yuan Ji dieksekusi, dan dia berjasa untuk menerima hadiah, adakah yang lebih baik dari ini? Saat Ji kemembunuh komandan penjaga, Qian Yuan berada di istana dekat gerbang selatan. Dia juga melihat cahaya dan mendengar suara keras. Saat dia terbang keluar dari gerbang selatan untuk memeriksa kebenarannya, komandan penjaga mengirim pesan ke Slip Giok. Setelah membaca isi pesan tersebut, Qian Yuan langsung mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi penuh keterkejutan. Yuan Ji, sang binatang buas, memiliki pikiran dan pemerintahan kota yang begitu dalam sehingga dia menyembunyikan semua orang. Semua orang mengira dia telah melarikan diri dari Yudu dan kembali ke Feng Lingyu. Tanpa diduga, dia bersembunyi di kota Yudu. Sampai sekarang, semua orang melonggarkan kewaspadaan mereka, dia melarikan diri sepanjang malam. Untungnya, Wang Tongling melihat kekurangannya dan mengorbankan nyawanya untuk menunda langkah Yuan Ji. Ini adalah kesempatanku untuk melakukan sesuatu yang baik. Qian Yuan memegang Slip Giok dan berbicara pada dirinya sendiri dengan penuh semangat. Hatinya penuh dengan harapan. Namun, dia tidak terbawa oleh kegembiraan itu. Kematian komandan pengawal menyadarkannya bahwa Yuan Ji tidaklah sederhana. Setidaknya, pria yang bisa mencuri manik-manik ini bukanlah seorang pesolek. Dia dulunya palsu. Dia pria yang kuat. Memikirkan hal ini, Qian Yuan ragu-ragu. Ben Sao baru saja menerobos alam ganda Raja Dewa. Dalam hal kekuatan, bakat, dan detail, dia lebih baik dari komandan penjaga. Dia dibunuh oleh Yuan Ji begitu cepat, jadi aku jelas bukan lawan Yuan Ji. Bahkan jika aku mencoba yang terbaik, aku hanya bisa menunda waktu dan terluka parah oleh Yuan Ji. Hampir mustahil bagiku untuk menangkap Yuan Ji sendirian. Qian Yuan ingin meminta bantuan. Dia meminta dua Dewa Tengah yang lebih kuat untuk membantu. Tapi kalau begitu, ujian harus dibagikan. Sekalipun dia bisa mendapatkan imbalan atas jasanya yang berjasa, itu akan sangat berkurang. Dia sangat enggan melakukannya. Jadi dia ragu-ragu sejenak dan memutuskan untuk mengambil risiko. Saya aku akan mengejar Yuan Ji dulu dan mencoba menunda waktu. Di sisi lain, saya ingin mengirim pesan kepada Lord Stix tidak, komandan masih bingung. Maka saya hanya bisa memberitahu penjara darah Marsikal. Selama aku menunda untuk jangka waktu tertentu, dan menunggu Marsal penjara darah tiba, Yuan Ji akan mati. Dengan cara ini, penghargaan hanya menjadi milik saya dan Marsal penjara darah. Penjara Marsikal Sue adalah orang senior, Raja Sembilan Alam. Dia tentu saja tidak ingin mengambil pujian dari saya. Jadi, penghargaan tetap menjadi milikku, hahaha. Qian Yuan menganalisis seperti itu, segera malsai tiba-tiba terbuka, mereka semua mengagumi kecerdasan mereka sendiri. Dia dalam suasana hati yang baik dan segera mengeluarkan Slip Diok melingkar dan melaporkan situasi tersebut kepada Marsal penjara darah. Kemudian, dia membawa beberapa penjaga untuk meninggalkan Yudu dan bergegas ke selatan. Ji Tian Xing bersembunyi di dekat gerbang utara, diam-diam mengamati situasinya. Ini adalah langkah pertama dalam rencana tersebut. Langkah kedua adalah membunuh Komandan Garda, membuat keributan besar dan mengganggu Gubernur Garda Kota. Benar saja, setelah film pendek itu diukir, Ji Tian Xing melihat Qian Yuan, dengan beberapa penjaga, terbang keluar dari gerbang selatan dengan tergesa-gesa untuk membunuh Jike. Sejauh ini, semuanya sudah direncanakan. Saat Jike membunuh Qian Yuan, segalanya akan menjadi lebih buruk. Saat itu, berita pelarian Yuan Ji di tengah malam pasti akan menyebar. Sebagian besar dewa kuat yang tinggal di kota Yudu akan dibawa ke selatan untuk memburu Jike. Adapun apakah pemimpin penjara darah akan pergi sendiri, itu terserah Tuhan. Begitu banyak dewa kuat mengepung Jike, dia akan menyerahkan tubuh Yuan Ji dan melarikan diri kembali ke pagoda 9 hari 10 Jue. Ini adalah rencana Ji Tian Xing. Dia yakin cara ini akan menarik banyak dewa. Namun, marsal penjara darah adalah faktor yang tidak pasti, dan dia tidak yakin. Saat ini, dia tidak tahu bahwa Qian Yuan, yang tidak berurusan dengan Yuan Ji, diam-diam telah membantunya. Malam sangat dalam dan angin seperti pisau. Qian Yuan, dengan empat penjaga, bergegas ke selatan dengan kecepatan tercepat untuk memburu Yuan Ji yang melarikan diri. Dalam perjalanan, Qian Yuan penuh dengan harapan dan semangat yang tinggi. Namun, keempat penjaga itu sangat khawatir dan mau tidak mau mengirimkan pesan untuk bertanya, Qian Dutong, apakah kita akan menangkap Yuan Ji? Konon bocah itu menghancurkan altar alam dan mencuri mutiara. Baru saja, dia membunuh komandan penjaga. Dapat dilihat bahwa kekuatannya sangat kuat, dan kita akan mati jika kita pergi ke sana. Qian Yuan mengerutkan kening, berpura-pura menjadi agung dan menegur, kami menegakkan hukum secara tidak memihak dan bertindak atas nama surga. Apa yang buruk? Bagaimana Anda bisa menghancurkan ambisi Anda sendiri dan meningkatkan prestis seorang lain? Terlebih lagi, kita hanya perlu berurusan dengan Yuan Ji dan menunda sebanyak mungkin. Kursi ini telah dilaporkan kepada Marshal Penjara Darah. Kita hanya perlu bertahan sampai dia datang. Setelah mendengarkannya, keempat penjaga itu sedikit lega. Tanpa disadari, seperempat jam telah berlalu. Mereka terbang seratus ribu mil ke selatan, jauh dari Yudhu. Benar saja, Qian Yuan memiliki beberapa kemampuan. Dengan keahlian uniknya, dia mampu menelusuri sisa nafas magis Yuan Ji di sepanjang jalan. Akhirnya, di langit sungai Taiking, mereka menyusul Yuan Ji. Tombak Yuan, mengenakan jubah hitam dan jubah, memiliki aura kekuatan suci yang agak tidak teratur dan sepertinya telah terluka. Dia tidak terbang cepat dan terus melihat sekeliling seperti burung yang ketakutan. Melihat pemandangan ini, Qian Yuan dan beberapa kapten penjaga menghilangkan keraguan di hati mereka, dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan, dan segera menghilangkan sebagian besar dari keraguan tersebut. Haha memang benar semua orang salah mengartikan Yuan Ji. Ben Wang mengatakan bahwa dia hanya seorang pesolek. Betapa jahat dan kuatnya dia. Saya tidak menyangka dia bisa melakukan itu. Qian Yuan. Mencibir dan membunuh empat penjaga. 3.555. Yuan Ji, ini waktunya kamu mati. Orang belum datang, Qian Yuan yang penuh amarah sudah menyebar ke telinga Jike. Dia segera berhenti di atas sungai Taiking, memegang senjata ajaib Tian Feng di tangannya, dan berbalik untuk melihat ke arah Qian Yuan dan yang lainnya. Sua-sua. Qian Yuan dan keempat penjaga segera berpencar dan mengelilinginya. Jike mengerutkan keningnya, menatap Qian Yuan dengan mata muram, dan berkata dengan suara rendah, Qian Yuan. Itu kamu. Qian Yuan berpikir untuk menunda-nunda. Melihat Yuan Ji dalam kekacauan seperti itu, dia tidak terburu-buru untuk memulai. Tentu saja dia ingin menertawakannya. Haha Yuan Ji, kamu tidak menyangka akan jatuh ke tanganku, kan? Jika kita mengetahuinya hari ini, mengapa kita harus melakukannya? Ayo berlutut sekarang, bersujud dan memohon ampun, dan belajar menggonggong dua kali. Aku bisa memberimu seluruh tubuh. Qian Yuan menunjukkan ekspresi Sadenfrude dan mencibir. Mata Jike bahkan lebih galak, dan dia memarahi dengan kebencian, apakah kamu ingin menangkap barang kecil ini bersamamu? Anda pasti bosan hidup, Qian Yuan. Tidak marah, dan berkata sambil tersenyum, Yuan Ji, seberapa besar kemampuan yang kamu miliki. Saya telah bertengkar dengan Anda selama bertahun-tahun, dan saya tidak bisa lebih jelas lagi. Sudah lama aku mengatakan bahwa kamu terlalu sombong dan sombong, dan cepat atau lambat kamu akan mati. Melihat dia berbicara seperti ini, Chiko tiba-tiba menyadari bahwa dia sengaja menunda waktu. Qian Yuan, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Hatimu pasti sangat penakut sehingga kamu tidak berani menyerangku. Jika aku benar, kamu pasti sudah memanggil seorang penolong, dan kamu sedang menunggu orang lain datang. Matanya muram pada Qian Yuan dan mencibir dengan jijik. Qian Yuan segera mengerutkan kening, dan mengatakan sesuatu yang buruk di dalam hatinya. Jike tidak memulai dengan tergesa-gesa, dan bertanya sambil mencibir, Ben Sao ingin tahu orang kuat apa yang kamu minta bantu. Jangan mencari temanmu, mereka sangat lemah sehingga mereka tidak punya cukup uang untuk bunuh mereka. Karena sangat dibenci, Qian Yuan merasa malu dan marah, dan berkata sambil mengertakkan gigi, Yu Wen Ji, apakah kamu berani menjadi sombong saat kamu sekarat? Saya telah memberitahu. Marsikal penjara darah bahwa dia akan datang untuk mengambil anjingmu hidup secara langsung. Jika kamu menyerah dan memohon belas kasihan sekarang, mungkin demi ayahmu, kamu masih bisa menyelamatkan hidupmu. Jika kamu terus melawan, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Marsikal penjara darah, seketika, mata jike berbinar, dan dia mendengar suara indah di dalam hatinya. Qian Yuan, sia-sia, tahu bahwa kekuatannya tidak bagus, tapi dia ingin memonopoli kreditnya. Oleh karena itu, dia tidak meminta orang kuat lain untuk membantunya, tapi langsung melaporkannya ke Marsal penjara darah. Orang kuat seperti penjara darah Marsikal tidak peduli untuk bersaing mendapatkan pujian dengan generasi muda. Tapi itu bagus. Saudara Tian Xing khawatir dia tidak bisa memimpin Marsikal penjara darah. Qian Yuan ini sangat membantu. Qian Yuan melihat jike terdiam, dan langsung menunjukkan cibiran bangga. Haha Yuan Ji, tahukah kamu masalahnya serius sekarang? Menyerah dengan cepat, jangan berlama-lama lagi, pemimpin penjara darah akan segera tiba. Pikiran jike terputus, jadi dia tidak menunda lagi. Dia mencibir dan berkata, Qian Yuan, kamu benar. Waktu semakin mendesak, kamu tidak bisa menunda lagi. Ketika kata-kata itu jatuh, dia tiba-tiba mengeluarkan 10 kekuatan sukses, melambaikan senjata ajaib Tian Feng, memercihkan lima warna api ajaib yang menutupi langit. Pergi ke neraka. Dengan raungannya, ribuan api jatuh dari langit dan menutupi dunia. Lima warna api menghalangi langit dan matahari, menghalangi area ribuan mil, tetapi juga menelan sosok Qian Yuan dan empat penjaga. Ruang ini, dalam sekejap, menjadi api penyucian. Qian Yuan tidak menyangka Yuan Ji begitu gila hingga dia tiba-tiba mulai membunuh. Terlebih lagi, kekuatan dan cara magis orang ini lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, kekuatannya luar biasa. Qian Yuan pucat, jadi dia membiarkan keempat penjaga bergandengan tangan untuk melawan. Dan dia ingin mundur secepat mungkin untuk menghindari senjata dan tembakan. Boom, boom, boom. Pada saat berikutnya, senjata dan api datang kemana-mana, menghantam orang-orang dan mengalir ke sungai Taiking. Tiba-tiba, empat penjaga di negara bagian atas Senjun diledakan menjadi terak dan dibakar menjadi abu oleh api mereka. Berada di bawah senjata Jike, bahkan satu gerakan pun tidak bisa berhenti, momennya hilang. Bahkan Qian Yuan terkena puluhan tombak dan terbang kembali dengan darah. Ketika dia mundur dari 3000 Li dan akhirnya menstabilkan dirinya, dia menjadi sangat malu. Tidak hanya tubuhnya yang terluka, tetapi baju besi, pakaian, dan rambutnya juga hangus. Tuhanku, Qian Yuan sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mengapa sampah ini seperti orang yang telah berubah? Apakah dia sudah melahap mutiara alam? Pasti begitu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa begitu tangguh tanpa melihatnya selama beberapa hari. Kematian keempat penjaga dan melupakan tugasnya sendiri. Melihat Yuan Ji, mengacungkan Dewa Tian Feng lagi, Qian Yuan terbangun seperti mimpi dan lari dengan panik. Tidak, orang ini begitu kuat sehingga aku bahkan tidak bisa menunda-nunda. Jika dia memukulku beberapa kali, bahkan jika aku tidak mati, tubuhku akan hancur. Jika Tuhan benar-benar hancur, bahkan jika kamu mendapat pahala dan pahala apapun, itu akan kehilangan darah. Namun, bahkan jika Qian Yuan tidak menanggapi perang, tidak ada gunanya menghindari dan melarikan diri secara membabi buta. Kecepatan jika begitu cepat sehingga dia menghentikannya dalam sekejap mata dan menyerangnya dengan liar dengan senjata ajaib. Nirwana terbakar. Tarian Phoenix selama sembilan hari. Dengan raungan kemarahan, tombak ajaib Tian Feng memercikkan api suci yang tak ada habisnya, dan menusuk puluhan ribu bayangan senjata dan cahaya ilahi. Di area seluas 20 ribu li, itu diblokir oleh api ilahi. Ribuan senjata bayangan menari seperti naga dan burung Phoenix, indah dan perkasa. Bumi di bawahnya telah menjadi bumi hangus, dan sungai Taiking telah menguap dan mengering, berubah menjadi tanah merah sepanjang ribuan mil. Qian Yuan berkorban ke bagian bawah kotak untuk melindungi kartu kehidupan, malu untuk menolak. Tapi sayang sekali dia menolak lebih dari selusin gerakan, dan artefak tingkat raja yang menyelamatkan nyawanya dihancurkan dan dibakar menjadi besi tua. Kemudian, hari kiamatnya tiba. Lusinan senjata api menghantamnya dan membunuhnya di tempat. Fragmen tubuh dewa yang tersebar di seluruh langit dibakar menjadi abu dan tersebar di reruntuhan bumi yang terbakar. Di akhir pertempuran, hanya selusin keping dewa yang melayang turun dari langit malam. Sua. Jike menyingkirkan tombak ajaib Tian Feng, melambai untuk menangkap potongan keilahian, dan memasukkannya ke dalam ring luar angkasa. Dia tahu bahwa Jitian Xing memiliki kekuatan menelan pecahan keilahian, yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Meskipun kekuatan Qian Yuan sangat lemah, kaki nyamuk juga merupakan daging, dan potongan keilahian ini tidak dapat disiasiakan. Tak lama kemudian, apinya padam dan langit malam menjadi sunyi. Jike berdiri di langit malam, memegang senjata ajaib Tian Feng, melihat ke arah Yudhu. Hitung waktunya, apakah sudah waktunya penjara darah Marsikal? Selama dia mengejarku, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk melarikan diri ke jarak tertentu ke selatan, dan aku akan menyelesaikan tugasnya. 3.556 Jike, penuh harapan, perlahan terbang ke selatan, menunggu kedatangan Marsikal penjara darah. Dia berpikir bahwa Qian Yuan adalah gubernur dan komandan tentara Cheng Wei, dan dia juga orang yang memiliki kedudukan dan kekuasaan tinggi. Dia secara pribadi mengirim pesan kepada pemimpin penjara darah, mengatakan bahwa dia telah menemukan Yuan Ji dan sedang mengejarnya serta meminta bantuan. Secara umum, pemimpin penjara darah tidak boleh mengabaikannya. Seringkali, dia akan melakukannya secara langsung. Selama pemimpin penjara darah meninggalkan Yudhu, Jitiansing dapat dengan aman pergi ke dua alam. Misalnya, Marsikal Yubu akan mengirimkan yang kuat. Bagus sekali, setidaknya untuk menentukan posisi Marsikal penjara darah. Selama dia tidak berada di dekat dua lorong perbatasan, meskipun dia tinggal di kota Yudhu, itu tidak akan mempengaruhi rencana Jitiansing. Secara keseluruhan, Chiko merasa hampir sukses. Saat ini, dia telah turun lebih dari seratus ribu mil ke selatan, yang telah melampaui cakupan eksplorasi kesadaran ilahi Jitiansing. Jitiansing masih berada di gerbang utara Yudhu, menunggu kabar dengan sabar. Agar dia tidak khawatir dan khawatir, Jike mengirimkan pesan kepadanya untuk menjelaskan situasinya. Saudara Tiansing, saya telah membunuh Komandan Penjaga dan Gubernur Qian Yuan berturut-turut sesuai rencana. Berita tentang pertempuran itu seharusnya membuat khawatir orang-orang berkuasa di kota Yudhu. Ada kabar baik yang tidak kami duga. Qian Yuan hanya membawa beberapa kapten penjaga untuk menangkapku. Dia ingin mengambil pujian sendirian, jadi dia memanggil penjara Marskal Sue untuk meminta bantuan. Jika tidak ada kecelakaan, penjara darah Marsal akan mengejarku. Kamu akan keluar kota dan pergi ke utara. Jangan, jangan khawatirkan aku. Aku akan berangkat tepat waktu. Setelah mengirimkan pesan tersebut, Jike kemudian berkonsentrasi di jalan, dan tetap waspada mengamati sekeliling. Kekuatan Marskal penjara darah terlalu kuat, dia juga khawatir dengan pendekatan diam-diam Marskal penjara darah saat untuk menangkapnya. Dengan cara ini, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, yang akan menjadi sebuah tragedi. Tanpa terasa, waktu seratus bunga telah berlalu. Jiko melambat lagi dan menoleh ke belakang dari waktu ke waktu. Namun, langit malam sehitam tinta, dan tidak ada tanda-tanda pemimpin penjara darah. Aneh, mengapa penjara darah Marskal belum muncul? Bukankah dia ada di Yudhu? Atau apakah kamu berlatih dalam pengasingan dan mengabaikan urusan umum dunia luar? Waktu telah berlalu begitu lama, dengan kecepatan Marskal penjara darah, bahkan jika Anda terbang bolak-balik sudah cukup. Jike tidak khawatir Marsal penjara darah akan hilang. Raja yang kuat pada tingkat itu memiliki sarana untuk melacak nafas kekuatan suci, yang sangat terampil dan menakutkan. Dalam hal ini, hanya ada dua kemungkinan. Atau Marsal tidak ada di penjara. Tentu saja ini menjadi kabar baik bagi Kike. Setidaknya, penjara darah Marsal tidak akan mempengaruhi rencana Jitiansing. Memikirkan hal ini, Jike bermaksud mengirim pesan ke Jitiansing untuk membahas tindakan pencegahannya. Namun saat ini, cahaya menyelaukan bersinar di langit malam utara. Ada tujuh atau delapan sosok, secepat kilat melintasi langit malam, berlari kencang. Seketika itu juga dia melihat harapan, dan matanya yang redup langsung bersinar. Akhirnya, meskipun begitu, dia merasakan nafas Raja Tuhan. Tapi ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Menurut hukum, orang kuat seperti Marsal penjara darah harus menjadi serigala yang sendirian. Bagaimana Anda bisa berjalan bersama dan membawa begitu banyak pembantu? Ternyata, Ciko benar. Dia berpura-pura melarikan diri untuk sementara waktu. Kecepatannya terlalu lambat, dan dia segera dihentikan oleh delapan dewa yang kuat. Sekitar sebelum dan sesudah diblokir, dia hanya bisa berhenti di langit malam, mata dingin menyapu orang. Apa yang Anda lihat di mata Anda adalah wajah-wajah aneh. Sebagian besar dari delapan dewa mengenakan pakaian mewah dan bermartabat, tampaknya dalam posisi tinggi. Di antara mereka, ada enam dewa tengah dan hanya dua dewa superior. Di antara yang terlemah, ada juga lima tingkat Sen Wang Jing. Dan yang paling kuat telah mencapai tingkat ke delapan alam Raja Ilahi. Jike melihat sekeliling selama seminggu, dan matanya tertuju pada lelaki tua dengan kerajaan dewa delapan tingkat. Pria itu mengenakan baju besi hitam dan mahkota persegi. Tubuhnya tinggi dan kuat, dan dia memancarkan nafas besi dan darah. Jike berpikir, pria ini mengenakan baju perang dan memancarkan rasa membunuh yang kuat. Mungkinkah dia adalah marsal penjara darah? Tidak seperti Jitian Singh, dia menyempurnakan keilahian Yuan Ji dan mengintegrasikan memori roh Yuan Ji. Bahkan jika dia sedang menatap lelaki tua berarmor hitam itu, dia tidak bisa mengenalinya. Namun, sebagian besar dari delapan dewa mengetahui Yuan Ji. Kerumunan mengepung Jike, mereka memandangnya dan mulai membujuknya. Yuan Ji, kamu telah membuat keraguan dan bersembunyi selama berhari-hari. Kamu akhirnya memperlihatkan kaki kudamu malam ini. Yuan Nak, kamu kesulitan untuk melarikan diri. Jangan tunda lagi, kamu akan diadili. Yuan Ji, menyerahlah. Semua orang mengira kamu telah melarikan diri kembali ke angin. Tanpa diduga, kamu bersembunyi di kota Yudu sampai malam ini. Nak, mari kita lihat kamu dengan tampilan baru. Beberapa dari mereka merasa kasihan, yang lain sombong, dan yang lain merasa kasihan. Bingung. Tapi Chiko mengabaikan mereka dan hanya menatap lelaki tua berarmor hitam itu. Pria ini adalah pemimpin delapan raja, dan ketujuh raja lainnya menghormatinya. Setelah semua diskusi berhenti, Jia Hitam Tua memandang Jike dan berkata dengan menyesal, Yuan Ji, Yuan Ji, kamu benar-benar mengecewakanku. Bagaimana Anda bisa melakukan hal yang begitu berbahaya setelah Anda menjadi pendeta yang setia? Meskipun aku telah menjalin persahabatan seumur hidup dengan ayahmu, aku tidak bisa egois dalam hal ini. Saya hanya bisa menanganinya secara tidak memihak sesuai perintah Marshal. Jelas. Sekali, lelaki tua berbaju besi hitam itu bukanlah pemimpin penjara darah, salah satu dari enam dewa reinkarnasi di bawah kedudukan Marshal Penjara Darah. Kamu belum dilahirkan ketika kamu membunuh Dewa Pedang di sekitar bintang. Jike mengerutkan kening lagi, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia berkata dengan dingin, jadi, penjara Marshal Sue tetap berada di kota Yudu. Dia tidak mau muncul, dia baru saja mengirimmu ke sini. Meski rencananya gagal, dia tetap ingin mengetahui jejak penjara darah Marshal. Orang tua itu mengerutkan kening dan berkata sambil mencibir, Yuan Ji, meskipun kamu memiliki beberapa kemampuan, kamu masih rentan di mata kami. Kamu tidak layak mendapatkan tangan Marshal. Aku dan para dewa ini dapat dengan mudah menangkapmu. Baiklah, jangan buang waktu, pasrah saja. Setelah jeda, tambahnya, lihatlah persahabatan antara suamiku dan ayahmu. Saya akan mengingatkan Anda beberapa kata dan menunjukkan cara yang jelas. Saat saya membawa Anda kembali, Anda akan mengembalikan mutiara dan bekerja sama dalam penyelidikan dan interogasi. Anda harus mengakui bahwa Anda melakukannya sendiri. Jangan bicara dengan ayahmu. Kalau begitu, biarkan ayahmu datang ke Yudu dan bertanya langsung pada Marshal. Hanya ada satu cara untuk hidup. 3.557. Jika Jika adalah Yuan Tombak, dia secara alami akan berterima kasih kepada lelaki tua berbaju hitam itu. Bagaimanapun, dia mengatakan yang sebenarnya dan cara terbaik untuk mengurangi rasa bersalahnya. Tapi Jika bukanlah Yuan Ji. Jadi, dia memilih untuk berdiri. Hanya dengan cara ini dia bisa punya kesempatan untuk melarikan diri. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku tidak akan menyerah. Suara Jika dingin dan rendah. Dia melambaikan senjata ajaib Tian Feng dan membunuhnya di Barat Daya. Di arah itu, hanya dua dewa dan Raja Tengah yang menjaganya, yang merupakan terobosan dalam lingkaran pengepungan. Phoenix menari selama sembilan hari. Lautan api tidak terbatas. Jika memegang senjata ajaib, menusuk ratusan bayangan senjata api, dan membunuh kedua dewa tersebut. Pada saat yang sama, dia melepaskan lima warna api, yang tersapu seperti banjir. Ketika kedua dewa itu berada di ambang musuh besar, mereka segera mempersembahkan korban kepada para dewa dan bertarung sekuat tenaga. Tapi orang tua berarmor hitam dan beberapa Raja Dewa lainnya, tidak menerima serangannya sama sekali, telah mengungkapkan cibiran yang mencemoh. Ukul batu itu dengan telur. Yuan Ji, kamu jelas punya cara untuk hidup. Kenapa kamu ingin menghancurkan dirimu sendiri? Bodoh! Apakah kamu bosan hidup? Karena kamu tidak ingin ditangkap, kami hanya dapat menangkapmu kembali. Yuan Ji, kami masih harus berterima kasih. Jika kamu tidak menolak, bagaimana kami bisa memberikan kontribusi? Saat mereka berbicara, mereka semua melambaikan senjata sihir mereka dan menggunakan segala jenis keterampilan sihir untuk mengepung Jike. Orang tua berarmor hitam mengandalkan identitas mereka, dan mereka tidak mempedulikannya. Bagaimanapun, ada tujuh dewa lain yang cukup untuk menangkap atau bahkan membunuh Yuan Ji. Bang! Boom! Bang! 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 Pada saat berikutnya, cahaya ajaib yang luar biasa bertabrakan satu sama lain, dan suara gemetar bumi pecah, yang menyebar hingga puluhan ribu mil. Bayangan senjata dan api Jike tidak hanya dihalangi oleh para dewa, tapi juga dilenyapkan oleh kekalahan. Tanpa menunggu dia mengeluarkan sihirnya lagi, beberapa raja dewa melancarkan serangan balik. Sua-sua! Lampu warna-warni dan api es turun seperti banjir, menenggelamkan sosok Jike. Tidak ada keraguan bahwa serangan gabungan ketujuh raja akan segera membunuhnya. Pada saat kritis, dia tidak ragu-ragu untuk menyingkirkan senjata ajaib Tian Feng dan menyerahkan tubuh dewa Yuan Halbert. Ketika dia memikirkannya, dia dan senjata ajaib Tian Feng terbang melintasi angkasa dan kembali ke pagoda sembilan hari dan sepuluh jue yang jauhnya lebih dari seratus ribu mil. Tubuh tombak Yuan hancur berkeping-keping dan terciprat ke segala arah. Terlebih lagi, potongan-potongan mayat tersebut juga dibakar menjadi abu dan diledakkan menjadi debu. Setelah sekian lama, langit berangsur-angsur menghilang, bergema di langit di antara suara keras, juga berangsur-angsur berhenti. Delapan dewa memandang langit malam yang kosong dengan ekspresi rumit. Eh, bagaimana kamu membunuhnya? Tidak ada sisa yang tersisa. Bocah itu sombong dan sombong, tapi kekuatannya masih sangat lemah. Dia benar-benar rentan. Saya tidak menyangka dia bahkan tidak melawan AS, tapi bagaimana dia bisa menghancurkan altar dan mencuri manik-manik. Yah, dia sudah pergi. Apa gunanya itu? Saya hanya ingin memberinya pelajaran, memukulinya dengan serius, dan mengirimnya kembali untuk diadili. Dia tidak menyangka akan mati begitu bersih. Yuan Ji dibunuh oleh kita. Bagaimana dengan manik-manik dewa? Ya, tugas kita adalah menangkap tombak Yuan dan memulihkan mutiara alam. Carilah. Beberapa raja dewa mendiskusikan beberapa patah kata, dan tiba-tiba teringat bahwa manik keberuntungan belum muncul, dan tiba-tiba mereka sedikit bingung. Hanya lelaki tua berarmor hitam yang murung, mengerutkan kening dan memikirkan sesuatu, seorang. Raja Dewa Parubaya mendekat dan dengan hormat bertanya, bunuh Tuhan, apa yang kamu pikirkan? Apakah ada sesuatu tentang hal itu? Orang tua berbaju hitam itu? Meliriknya dan berkata dengan suara rendah, Yuan Ji bisa menyerah untuk melindungi hidupnya, tapi dia ulet. Dia terbunuh oleh suatu gerakan dan dihancurkan oleh asap. Terlebih lagi, setelah dia terbunuh, manik dewa pencipta menghilang. Setelah dipikir-pikir, dia sepertinya ingin mati dengan sengaja, demi menyembunyikan keberadaan manik-manik ciptaan Tuhan. Raja Dewa Parubaya tertegun sejenak, lalu menganggupkan kepalanya lagi dan lagi, berkata, Ya, memang benar mendengar analisis Anda. Saat Yuan Ji meninggal, petunjuk manik keberuntungan pun rusak. Di mana kita bisa melacaknya? Pria tua berarmor hitam itu mengerutkan kening dan memandang kekejauhan dengan mata yang dalam dan berkata dengan suara rendah, Saya punya firasat bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Tombak Yuan mungkin hanya bidak catur yang digunakan untuk membunuh orang dan menyembunyikan mata orang. Pelaku sebenarnya mungkin orang lain. Siapapun yang berada di tangan Dewa Pencipta adalah ahli di balik layar. Dewa Parubaya itu menganggupkan kepalanya lagi dan berkata, Jahe masih tua dan pedas, dan kamu bisa melihatnya lebih teliti. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Orang tua berarmor hitam berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, Teruslah mengejar, Saya khawatir ini akan melibatkan orang-orang besar. Mari kita lapor ke Marshal dengan jujur dan minta dia dan Datong datang untuk mengambil keputusan. Dewa-dewa lain ingin mencari manik-manik Tuhan. Mendengar analisa lelaki tua itu, semua orang berhenti mencari dan kembali padanya. Setelah dia mengambil keputusan, semua orang setuju dan bergegas kembali ke Yudhu. Kota Yudhu, sebuah rumah di dekat gerbang utara. Ji Tianxing tidak tahu apa-apa, menunggu berita dalam diam. Tiba-tiba, dia merasakan nafas pagoda sembilan hari sepuluh juwe berfluktuasi untuk sementara waktu. Dia segera menyadari bahwa Jike meninggalkan tubuh Yuen Ji dan kembali ke bagian dalam pagoda. Tentu saja. Keilahian Jike kembali ke lapisan kesembilan pagoda dan masuk ke dalam tubuh yang telah tertidur di lautan api. Ruang kesembilan penuh dengan api nirwana, yaitu lautan api yang tak terbatas. Hanya Jike yang bisa masuk dan keluar sesuka hati. Ketika dia kembali naik tahta, semuanya kembali normal. Ji Tianxing menjelajahi pemandangan ini dengan akal ilahi dan dengan cepat berkomunikasi dengannya. Setelah dua tarikan nafas, Jike merespons. Saudara Tianxing, saya dikepung oleh delapan dewa dan melarikan diri. Tubuh dewa Yuen Ji harus dibunuh oleh mereka bersama-sama dan dihancurkan. Bagaimanapun, kedelapan orang itu semuanya adalah dewa menengah dan tinggi. Mendengar ini, Ji Tianxing mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, delapan dewa. Bukankah itu penjara darah Marsikal? Apakah dia tidak muncul? Jike duduk bersila di lautan api dan mengatur nafasnya. Dia berkata, Marsikal penjara darah telah menerima pesan dari Qianyuan dan mengetahui apa yang terjadi. Tapi dia tidak muncul, hanya mengirim dewa reinkarnasi dan tujuh raja dewa. Itu lebih dari cukup untuk menangkap Yuen Ji. Ji Tianxing berkata dengan sedikit penyesalan, jadi, masih tidak mungkin untuk menentukan posisi dan jejak Marsikal penjara darah. Jike terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan getir, tetapi satu hal yang pasti, Marsikal penjara darah belum berlatih dalam pengasingan. Dia dapat menerima informasi kapan saja. Begitu sesuatu yang lebih penting terjadi, dia bisa saja melakukannya. Muncul. Ji Tianxing menimbang sejenak sebelum mengambil keputusan. Bagaimanapun, malam ini adalah kesempatan terbaikku untuk bertindak. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. 3.558 Analisis Ji Tianxing benar. Semuanya ada di kota yang dicuri. Untuk jurang samsara dan saluran dua alam, tentu saja tidak akan terlalu diperhatikan. Tapi Yuen Ji baru saja terbunuh, dan masalah ini akan segera selesai, dan perhatian orang-orang akan teralihkan. Setelah badai selesai, dia ingin menyelinap ke dua alam lagi, dan kesulitannya akan meningkat. Apalagi dalam dua hari, Komandan Stix akan kembali ke Yudu. Bagaimanapun, malam ini adalah waktu terbaik untuk pergi ke jurang samsara. Ji Tianxing mengambil keputusan dan berjalan keluar dari kegelapan, meninggalkan rumah dan pergi ke gerbang utara. Saat itu sudah jam 5 dan fajar akan datang. Gerbang utara kota terbuka, dengan hampir 100 penjaga kota menjaganya, dan ada juga Komandan Shen Wangjing. Tidak banyak orang yang keluar masuk gerbang kota. Kadang-kadang, dua atau tiga orang pergi bersama. Ji Tianxing berjalan perlahan ke gerbang, mengeluarkan tanda identitasnya selangkah demi selangkah, menerima interogasi dari penjaga kota, dan dibebaskan. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang memandangnya lagi, apalagi ragu. Bagaimanapun, dia sekarang adalah Hari Naga, seorang pemuda biasa berkebangsaan naga. Ini adalah namanya ketika dia berada di kerajaan naga di kehidupan terakhirnya, dan naga tua memberikannya kepadanya. Setelah meninggalkan gerbang utara, Ji Tianxing terbang ke langit malam dan terbang ke utara. Jurang reinkarnasi tepatnya berada di barat laut kota Yudu, yang berjarak 18.000 mil. Ji Tianxing dengan cepat melintasi pegunungan, hutan, dan padang rumput, dan tiba di dekat jurang samsara dalam seperempat jam. Jurangnya berada jauh di dalam pegunungan, di sebuah ngarai besar yang dikelilingi oleh awan. Dikelilingi oleh pegunungan yang mengjulang tinggi, ngarai ini ditutupi awan kelabu sepanjang tahun. Sekilas kabut abu-abu itu memang terlihat seperti kematian. Ketika dia sampai di jurang samsara, Ji Tianxing menjadi lebih berhati-hati. Karena tidak melihat siapapun di sekitarnya, dia menunjukkan kekuatan sihirnya yang tak terlihat dan diam-diam melewati kabut abu-abu dan memasuki Grand Canyon. Di tengah Grand Canyon terdapat jurang yang panjangnya ratusan mil, seperti lubang yang dalam. Sembilan altar dibangun di atas tanah di sekitar jurang dan dijaga oleh ratusan penjaga. Sembilan altar sedang beroperasi, melepaskan rangkaian cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya, memanjang hingga ke jurang. Ratusan juta lampu warna-warni mengembun menjadi topeng pertahanan sejauh seratus mil, seperti mangkuk besar yang terbalik. Jelas sekali, pintu masuk ke jurang samsara diblokir. Jika Anda ingin memasuki jurang maut, Anda dapat memecahkan susunan segel dewa, atau menemukan komandan sungai Styx dan marsal penjara darah untuk mendapatkan tokennya. Tentu saja, yang terakhir ini tidak mungkin dilakukan. Ji Tianxing hanya punya satu pilihan, yaitu memecahkan susunan dewa. Meskipun demikian, memecahkan susunan dewa selalu menjadi kekuatannya. Dengan kekuatan raja dewa tingkat menengah, dia dapat memecahkan susunan dewa tingkat atas dan tingkat atas, yang benar-benar merupakan keajaiban. Tapi ada sembilan ratus penjaga di sekitar jurang. Jika Anda ingin bersembunyi dari para penjaga ini, lebih sulit menghentikan pertempuran daripada naik ke surga. Ji Tianxing bersembunyi di balik awan luas, dengan cermat mengamati situasi di sekitar jurang, dan memikirkan tindakan pencegahan. Hal pertama yang dia pikirkan adalah menciptakan kekacauan yang akan mengalihkan perhatian penjaga, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menerobos. Misalnya, dia menggunakan metode rahasia huntian untuk berintegrasi ke dalam langit dan bumi untuk menciptakan gempa bumi super. Tapi dia memikirkannya dan melepaskan ide itu. Toh, gempa super hanya bisa menakuti masyarakat biasa, tentunya bukan para penjaga. Sembilan ratus pengawal semuanya adalah ahli terpilih, dan mereka pada dasarnya adalah Dewa Tengah. Di bawah setiap altar ada beberapa Dewa tertinggi, yang harus menjadi pemimpin dan seterusnya. Segera, Ji Tianxing berpikir untuk menggunakan kekuatan sihir racun untuk meracuni semua penjaga secara diam-diam. Tapi tidak aman melakukannya, kecuali dia bisa meracuni semua orang dalam sekejap. Jika tidak, beberapa orang akan diracuni terlebih dahulu, yang lain akan diracuni kemudian, dan seseorang akan dapat mengirimkan panggilan bantuan. Dia melepaskan gagasan itu. Dalam seperempat jam, dia memikirkan enam atau tujuh cara, tetapi tidak ada satupun yang berhasil, atau risikonya terlalu tinggi. Tak berdaya, dia hanya bisa melihat cincin luar angkasa, berharap menemukan cara yang baik. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah membunuh banyak raja yang berkuasa dan menyita harta rampasan yang tak terhitung jumlahnya. Hal-hal di bawah tingkat Raja Dewa pada dasarnya dimakan olehnya dengan manik-manik perbaikan. Pil, keterampilan, dan artefak yang juga dapat disimpan di Senji pada dasarnya adalah tingkat Raja Dewa. Kesadaran ilahinya mencari melalui gunungan harta karun, dan terus-menerus menyapu pil ajaib, artefak, slip diok, dan harta karun langka. Setelah sekitar 100 si, kesadaran ilahi tiba-tiba tertuju pada kotak perunggu kuno. Dia ingat bahwa dia membunuh Master Domain dan mendapatkannya dari cincin luar angkasa miliknya. Ketika dia menghitung rampasannya, dia membuka kotak perunggu yang berisi lonceng perunggu kuno. Dari tanda belang-belang di bel, itu pasti benda kuno. Saat itu, ia mempelajarinya dengan lonceng perunggu dan menemukan bahwa lonceng tersebut dapat mengeluarkan suara roh yang menenangkan jiwa. Itu milik artefak tingkat Raja dari sekte yang sangat parsial. Meskipun lonceng perunggu merupakan artefak tingkat Raja, namun hasilnya tidak terlalu mematikan, sehingga sulit untuk digunakan. Dan sekarang, akhirnya, ada peluang. Jitiansing mengeluarkan kotak tembaga kuno dari cincin dewa dan mengeluarkan lonceng perunggu berkarat. Panggil saja kamu Zen Hunling. Kuharap kamu tidak mengecewakanku. Dia memegang bel jiwa di tangannya dan berbisik pada dirinya sendiri, matanya penuh harapan. Kemudian, dia mencubit Senjue di tangan kirinya dan bel penenang jiwa di tangan kanannya. Dia memasukkan kekuatan yang kuat dan mulai mengocoknya secara berirama. Lonceng jiwa kota yang membosankan segera berubah menjadi hijau, seolah hidup. Ding-ding-ding. Suara satu demi satu, suara yang jelas dan menyenangkan, jauh dan halus, datang dari bel jiwa kota. Anehnya, suara bel tersebut sangat kecil sehingga hanya terdengar oleh telinga dalam jarak sepuluh langkah. Namun Jitiansing merasakan lonceng Zen Hun memancarkan riak tak kasat mata ke segala arah, menutupi Grand Canyon. Riak tak kasat mata semacam itu memiliki kekuatan penekan jiwa yang misterius dan kuat. Bahkan jika dia, Raja Dewa Tengah, tidak memperhatikannya, jiwanya ditekan dan kesadarannya sedikit redup. Namun dia segera menyadari bahwa itu tidak benar dan mengarahkan bel jiwa ke jurang di bawah. Ding-ding-ding-ding. Lonceng kecil terus berbunyi, dan riak jiwa yang tak terlihat menyebar secara berirama. Segera, Jitiansing melihat efeknya. Di bawah altar di sekitar jurang, para penjaga dari sembilan ratus dewa dan pangeran masih berdiri seperti patung sebelumnya, terlihat energi dan agung. Setelah ditutupi oleh riak jiwa yang tak terlihat, para penjaga semua terhuyung-huyung dan jongkok di tanah dengan samar. Ada banyak penjaga roh yang rapuh, langsung jatuh ke tanah, jatuh koma. Setelah beberapa nafas, hampir semua sembilan ratus penjaga terjatuh. Hanya ada sepuluh pemimpin kerajaan dewa atas, yang masih nyaris tidak mendukung. Tentu saja, mereka juga terhuyung-huyung, mengantuk, tidak dapat mengangkat sedikitpun kekuatan sama sekali. 3.559 Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Mengapa semua orang tertidur? Tidak pernah tanpa alasan, pasti ada masalah. Para penjaga di sekitar jurang tertidur dan tidak sadarkan diri. Beberapa kapten penjaga masih bisa tetap terjaga, nyaris tidak mendukung, dan panik secara emosional saat berdiskusi. Namun mereka tidak tahu apa yang terjadi, dan tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Beberapa orang ingin mengirim pesan untuk meminta bantuan, tetapi mereka tidak punya waktu untuk mengeluarkan slip giyok melingkar dan tertidur. Tentu saja, meskipun mereka mengeluarkan yujian, mereka tidak tahu bagaimana cara melaporkannya. Apakah Anda melaporkan kepada atasan Anda bahwa mereka telah diserang? Mereka bahkan tidak melihat bayangan musuh, dan tidak ada tanda-tanda hal itu akan terjadi. Dengan cara ini, beberapa kapten penjaga berhenti sejenak, menutup mata satu demi satu, dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap, terjadi keheningan di sekitar jurang. Semua penjaga tertidur lelap, tergeletak di tanah, tampak aneh. Jitiansing tidak berani menunda waktu, jadi dia segera menyingkirkan lonceng Zenhun dan terbang ke sekitar susunan segel. Dia mulai mengamati susunannya dan menemukan cara untuk memecahkannya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan bel Zenhun, dan dia tidak dapat memperkirakan kemanjuran dan durasinya. Sembilan ratus penjaga mungkin tidur selama satu hari atau satu jam. Singkatnya, mereka tidak pernah tidur terlalu lama. Jika lebih dari satu hari satu malam, para dewa dan raja yang menjaga dua lorong batas di dasar jurang juga akan menemukan keganjilan. Jitiansing harus memecahkan susunan segel di depannya dalam waktu terbatas. Sial, ini adalah susunan dewa tingkat raja lainnya. Melihat dengan jelas struktur dan urat susunan Zenzen, Jitiansing mengerutkan kening dan awan melintas di matanya. Awalnya, susunan dewa tingkat raja bukanlah apa-apa. Namun, susunan segel di depan kita adalah salah satu yang paling rumit, yang terdiri dari kekuatan sembilan altar. Bahkan Jitiansing, pemain top di lapangan, sulit ditembus dalam sehari. Tapi tidak ada jalan untuk kembali. Karena sembilan ratus penjaga telah diturunkan, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menerobos pertempuran. Perjalanan waktu yang sunyi. Jitiansing memusatkan perhatian pada susunan segel dewa, matanya bersinar kemasan, dan melihat ratusan juta urat susunan dewa dengan jelas. Pikirannya juga berjalan dengan kecepatan yang sangat mengerikan, dan dia mencoba yang terbaik untuk menganalisis rangkaian susunan ilahi, menyimpulkan dan menghitung solusinya. Satu jam, dua jam, tiga jam. Tanpa disadari, enam jam telah berlalu. Waktunya juga dari fajar hingga senja, matahari telah terbenam. Malam kembali datang, dan cahaya sangat redup di Grand Canyon. Sembilan ratus penjaga itu masih terbaring di bawah altar, masih dalam kondisi lesu. Namun, Jitiansing memperkirakan efek lonceng Zenhun akan segera hilang. Sekitar tengah malam, para penjaga akan bangun. Untungnya, tidak ada seorang pun yang memasuki Grand Canyon sepanjang hari. Dengan ini saja, Tuhan sudah sangat baik padanya. Kalau tidak, asal-asalan melihat penjaganya semua pingsan, pasti akan tersebar beritanya. Sayangnya, Jitiansing telah memilah dan menganalisis struktur susunan dewa, tetapi dia masih belum memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Bagaimana bisa begitu rumit, struktur susunan dewa ini sangat tepat sehingga bisa disebut sempurna, dan hampir tidak ada terobosan. Ini bukan pekerjaan penjara Marsakal Sue dan Komandan Sungai Styx. Pasti begitu, karya dewa dunia bawah. Jitiansing penuh dengan kecemasan dan berbisik pada dirinya sendiri, dan keringat juga mengucur di dahinya. Meskipun, setelah kelahirannya kembali, dia belum melihat Kaisar Dewa Hantu. Namun, dia mengadakan kontes tidak langsung. Dengan Kaisar Dewa Yu Ming sekali, dan menang, dan berhasil mencuri manik-manik ajaib alam. Ini adalah kontes kedua dan dia belum yakin. Segera, dua jam berlalu. Saat. Itu sudah larut malam. Malam sudah larut, dan awan kelabu tebal menutupi Grand Canyon. Grand Canyon gelap seperti tinta, dengan hanya sembilan altar yang memancarkan cahaya beraneka warna. Jitiansing masih terobsesi dengan pengamatan dan segel susunan dewa, terus-menerus mengubah arah, mencari terobosan untuk memecahkan susunan ilahi. Sayangnya dia masih belum menemukan terobosan, dan metode pemecahannya tidak sempurna. Dia telah gagal beberapa kali. Satu-satunya penghiburan baginya adalah di akhirnya menemukan titik lemah dalam formasi Senzen, di tepi barat laut jurang. Dia sedikit santai, mengangkat lengan bajunya untuk menyekak keringat di pipi pucatnya, dan menoleh untuk melihat sekeliling jurang. Saya melihat para penjaga di bawah sembilan altar menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Lebih dari selusin kapten penjaga yang kuat tanpa sadar menggeliat dan meregangkan tubuh mereka, dan ada juga orang yang mengeluarkan geraman menyakitkan. Dalam hal ini, mereka akan bangun paling lama dalam setengah jam. Jitiansing menjadi semakin cemas. Tidak, waktunya tidak cukup. Belum lagi metodenya dalam memecahkan arrai tidak sempurna. Kalaupun sudah disempurnakan, sudah terlambat untuk mempraktikannya. Dia membutuhkan waktu tercepat 3 atau 4 jam untuk memecahkan susunannya. Saat itu, semua penjaga sudah bangun. Sebelum dia bisa memecahkan susunan dewa, sembilan ratus penjaga akan menyerangnya dan mencabik-cabiknya. Tinggal kurang dari setengah jam lagi. Apa yang harus saya lakukan? Apakah Anda ingin menyerahkan semua yang telah Anda lakukan? Jitiansing cemas dan cemas. Pada saat kritis ini, dia menjadi lebih tenang dan tegas. Setelah beberapa tarikan napas, dia membuat keputusan yang sedikit berisiko. Sudah terlambat untuk memecahkan susunan ilahi. Saat ini, kita hanya dapat menggunakan kekuatan kasar untuk mematahkan titik lemah dari susunan ilahi. Dengan kekuatan saya saat ini, gunakan semua keterampilan unik kartu, lakukan yang terbaik, mungkin punya harapan. Tidak ada jalan keluar. Setelah mengambil keputusan, dia mulai bertindak. Suwa. Dia terbang melintasi langit malam yang gelap ke tepi barat laut jurang. Matanya tertuju pada titik lemah topeng warna-warni itu. Dia mengorbankan pedang langit dan menggunakan keterampilan unik Tianlong untuk mendominasi tubuh. Suwa. Dengan kilatan cahaya keemasan yang menyilaukan, ia menjadi dewa raksasa emas dengan ketinggian ribuan kaki. Tubuhnya ditutupi sisik naga, dan dahinya memiliki tanduk naga, yang persis seperti penampakan klan naga. Setelah transformasi, efektivitas tempurnya meningkat tujuh kali lipat, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan amarah yang menghancurkan langit dan bumi. Sambil memegang pedang penguburan di tangannya, dia memasukkan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya ke dalamnya, dan membiarkan surga penguburan bekerja sama dengannya untuk menghasilkan kekuatan yang paling ganas dan paling kejam. Tapi itu tidak cukup. Dengan bantuan lima pedang dunia, dia menggunakan kekuatan dunia. Buka untukku. Ketika semua kekuatan terkumpul hingga puncaknya, Ji Tian Xing mengertakkan gigi dan meraung. Dia memegang pedang penguburan di tangannya dan menusuk susunan dewa segel di bawah kakinya. Boom! Pada saat berikutnya, pedang emas yang indah, yang panjangnya ribuan kaki, menusuk topeng warna-warni dengan postur yang tak tertandingi dan merusak. Saat pedang itu bertabrakan dengan dinding cahaya, terdengar suara yang memekakkan telinga, bergema di Grand Canyon. Bahkan, suara kerasnya begitu dahsyat sehingga mengguncang seluruh ngarai. Gelombang kejut kekuatan suci yang dahsyat, yang dibungkus dengan potongan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya, menyebar ke sekeliling, dan segera membubarkan para penjaga yang mengantuk, menyebabkan banyak korban jiwa. 3560. Meskipun demikian, Ji Tianxing telah berusaha keras untuk melemahkan gerakan penghancuran formasi. Namun suara dan momentum guncangan bumi menyebar ke seluruh wilayah, atau mempengaruhi ratusan penjaga. Banyak penjaga yang terluka para akibat gelombang kejut saat mereka tidur, dan seluruh tubuh mereka berlumuran darah. Ada juga beberapa orang kurang beruntung yang langsung terbunuh oleh gelombang kejut tersebut dan hancur berkeping-keping. Akibatnya, Ji Tianxing tidak mungkin menyembunyikan dan merahasiakannya lagi. Dia mengira para dewa dan raja yang menjaga dasar jurang pasti memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Tapi tidak mungkin. Dia hanya punya dua pilihan, menyerahkan prestasi sebelumnya atau memperjuangkannya. Untungnya, dia benar dan sukses. Pedang, yang panjangnya ribuan kaki dan bersinar dengan emas, menembus titik lemah susunan dewa secara akurat, dan menusuknya dengan arogansi. Jika inti dari topeng warna-warni, lebih dari sekedar lubang besar, terus-menerus membocorkan kekuatan sihir warna-warni. Seluruh barisan terkejut, dan sembilan altar yang menghubungkan jurang itu bergetar hebat. Presiden Ji Tianxing akhirnya mengeluarkan awan gas, menunjukkan ekspresi lega. Melihat lubang pada perisai cahaya berwarna-warni, dia tidak punya waktu untuk merasa dan bahagia. Dia dengan cepat kembali ke penampilan aslinya dan melewatinya. Lubang ke dalam jurang reinkarnasi. Sua. Setelah memasuki jurang, dia akan mengerahkan kekuatan sihirnya yang tak terlihat, mencoba menyembunyikan nafasnya, dan terbang ke bawah. Adapun penjaga yang koma, terluka parah, dan perlahan-lahan terbangun, dia tidak peduli. Dia tidak perlu menutupi lubang pada perisai cahaya warna-warni. Karena susunan dewa tingkat raja ini memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dan memperbaiki secara otomatis. Lubang berukuran sepuluh kaki itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah sekitar 30 menit, lubang tersebut sembuh total dan pulih seperti semula. Arai Dewa Segel berjalan kembali, dan semuanya dikembalikan ke keadaan semula. Pada saat ini, para penjaga di sekitar jurang terbangun satu demi satu. Yang pertama bangun, tentu saja, adalah lebih dari selusin orang kuat, atau memiliki kapten pengawal rahasia. Ketika mereka bangun, mereka melihat sekeliling dengan bingung dan kaget. Melihat ratusan penjaga masih koma, banyak dari mereka yang terluka parah, dan pegunungan di sekitarnya juga retak dan runtuh dengan batu yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua menunjukkan ekspresi bingung dan bingung. Apa yang sedang terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Sepertinya jumlah penjaganya lebih sedikit. Bagaimana bisa ada darah dan sisa-sisa di tanah? Apakah orang-orang kuat telah menyerang kita dan membantai banyak penjaga saat kita tertidur? Tidak, kita semua dalam keadaan lesu dan tidak memiliki perlawanan. Jika ada yang membunuh para penjaga, mereka akan membunuh kita semua. Tetapi jelas bahwa telah terjadi perang besar di sekitar, dan bahkan gunung-gunung pun runtuh. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi di sini? Jangan coba-coba menebak lagi, kirim pesan dan laporkan ke jenderal. Lebih dari selusin kapten penjaga berdiskusi sebentar, tetapi tidak ada petunjuk. Mereka harus mengeluarkan slip diok dan melaporkan situasinya kepada orang-orang berkuasa di dasar jurang. Setengah seperempat jam berlalu, Jitiansing menyelam 20 ribu mil ke dalam jurang, tetapi dia belum mencapai dasar jurang. Dia tidak menemui hambatan apapun selama penerbangan 20 ribu li. Hanya saja jurangnya tertutup kabut, suhunya sangat dingin, dan dinding batu di sekitarnya tertutup punggungan es. Namun saat turun hingga 20 ribu mil, ia mulai menemui kendala. Ribuan pedang, pedang, tombak, pedang dan tombak, api ungu pekat dan api biru tergantung di sumur dalam. Pedang, tombak, pedang, dan tombak itu adalah artefak tingkat raja yang lebih rendah, yang berjumlah sebanyak 20 ribu. Api ungu tua dan api biru yang melahap jiwa itu adalah resimen berukuran kepalan tangan dengan jumlah sekitar 30 ribu. Kedua benda ini bercampur menjadi satu membentuk dewa arai, seperti penghalang berbahaya. Ketika Raja Tuhan datang ke sini, dia akan ketakutan dengan pertempuran itu. Tanpa kekuatan Raja Dewa yang unggul, mustahil untuk melewati blokade pedang, pedang, tombak, dan api. Setelah terjebak dalam barisan, mereka akan dikepung dan diserang tanpa henti hingga mereka diledakkan menjadi terak. Jitiansing berhenti di udara dan mengamati dengan cermat sejenak sebelum melanjutkan menyelam. Meskipun demikian, susunan blokade yang aneh ini terlihat sangat ganas. Namun nyatanya, tidak serumit dan sedalam susunan segel di pintu masuk jurang. Jitiansing hanya mengamati selama seperempat jam, kemudian dia menemukan struktur susunan dewa dan menemukan jalan yang mulus. Oleh karena itu, dia tetap tidak terlihat, dengan hati-hati masuk ke dalam susunan api pedang, dengan cerdik melakukan satel. Pedang, tombak, tombak, dan api suci yang tak terhitung jumlahnya berhasil dihindari olehnya. Dia turun 3000 li, tetapi tidak menemukan pedang atau api. Dia tidak pernah memicu serangan susunan dewa. Tonton, terus menyelam 2000 mil, Anda bisa melewati deretan api pedang. Saat ini, hal terakhir yang ingin dilihatnya terjadi. Ada lima lampu di dasar jurang, yang terbang dari bawah ke atas, mendekat dengan kecepatan sangat cepat. Dilihat dari fluktuasi nafas lima cahaya ilahi, mereka semua adalah yang terkuat di kerajaan ilahi. Jelas sekali, itu adalah raja dewa yang menjaga dasar jurang dan menjaga jalan antara dua dunia. Mereka menerima pesan dari kapten penjaga di darat dan akan tiba di darat untuk memeriksa situasi. Yang terpenting, setelah beberapa nafas, mereka akan bertemu Jitiansing. Meskipun sihir siluman Jitiansing sangat bagus, nafasnya sangat bagus. Namun, ada empat dewa tengah dan satu dewa superior dalam lima cahaya ilahi yang datang dengan cepat. Namun, hanya ada satu jalur yang benar untuk susunan api pedang ini. Jika Anda mengambil langkah yang salah, Anda akan memicu susunan dewa dan dikepung oleh pedang, tombak, tombak, dan api. Kelima raja Tuhan yang bertahan di sini tentunya mengetahui jalan yang benar. Oleh karena itu, jika Jitiansing tidak menghindar, dia pasti akan menemui mereka secara langsung. Kedua belah pihak akan saling berpapasan dalam jarak duasang. Jika kelima dewa lebih berhati-hati dan berhati-hati, mereka mungkin akan menemukannya. Untuk sesaat, hati Jitiansing terangkat kembali. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara menyembunyikan jejak dari lima dewa? Selain itu, Anda harus tetap berada di jalur yang benar, dan Anda tidak dapat memicu susunan api pedang. Pada saat kritis, Jitiansing sangat tenang dan mendapat ide dalam sekejap. Sudah waktunya kamu dikuburkan. Dia memberikan dua instruksi pada hari pemakaman. Hari pemakaman segera memahami niatnya. Pada saat berikutnya, Jitiansing menawarkan pedang pemakaman untuk tetap berada di udara. Dan dia bersembunyi di dunia pedang, diam-diam mengamati situasi di luar. Sekilas, tidak ada perubahan pada susunan pedang api. Pedang penguburan bercampur dengan pedang, tombak, pedang, dan tombak yang tak terhitung jumlahnya, yang tidak melanggar hukum dan tidak menarik perhatian. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan. Kesenjangan antara dua zang alun-alun adalah cara yang tepat untuk dilewati. Tidak ada pedang atau api. Sekarang ada pedang ekstra gelap. Jika Anda cukup berhati-hati dan cukup tahu tentang susunan pedang dan api, Anda mungkin menemukan sesuatu yang tidak biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.